Hai sobat, selamat datang kembali di channel Pichok HD Freeze Person Shooter atau juga bisa disebut dengan FPS Merupakan salah satu konsep tipe permainan Yang biasanya mengusung asli peperangan Dan dipatuhkan beberapa tema Sekarang ini, game berkonsep FPS bisa dibilang cukup banyak di gemari Di berbagai macam tipa perangkat Seperti di PC dan juga perangkat mobile Nah dan begitu, dalam kesempatan video kali ini Pichok HD adalah sebuah perangkat perangkat Pichok HD akan merekomendasikan game Android bertemakan FPS Dan berkali konsep penjanjian grafis yang bisa dibilang cukup dinamis Karena Pichok HD akan membahas berbagai macam konsep tema game Yang menarik dan juga seru di setiap minggunya Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadikan kami Klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami Oke langsung saja berikut 5 game Android FPS terbaik 2020 versi Pichok HD Critical Ops Di segi game yang pertama dalam video kali ini Merupakan salah satu konsep tipe performa IPS Yang masih dalam tahap para register Meski bentuk begitu, konsep yang ada di game ini bisa dibilang cukup menarik Dimana para pemain akan digugaskan untuk bisa melawan berbagai macam aliasi pasukan dari berbagai negara Dan berkali kemampuan basic yang berbeda-beda Ada total berbagai macam pelayan mode permainan yang dapat kalian pilih Seperti mode deathmash, mode gun, dan juga mode bomb dan membawa konsep terikasan masing-masing Selain itu, di game ini juga dibekali dengan adanya berbagai macam alias senjata yang dapat kalian miliki Dan musuh visual grafis yang bisa dibilang cukup dinamis Zola Mobile Squareless game berkata merupakan salah satu konsep tipe permainan Yang mengusung peperangan bergame multiplayer Nah di game kali ini, para pemain akan digugaskan Untuk bisa melawan berbagai macam aliasi pasukan musuh Dan membawa tim yang bisa dibilang cukup kolektif Di game kali ini, para pemain juga bisa memilih beberapa pilihan karakter yang dapat kalian miliki Dan para pemain sendiri juga bisa memodifikasi senjata yang kalian miliki Selain itu, di game ini juga dibekali dengan adanya berbagai macam melalui layah Yang bisa dibilang cukup turistik Dan juga ada beberapa fitur yang membuat game ini semakin menarik Block File Jika kalian sedang mencari di game FPS Dengan lusur visual mirip dengan game Minicraft Mungkin game 1 ini bisa kalian coba Nah di game kali ini, para pemain akan berada di sebuah dunia semi-block Yang akan diberikan tugas untuk bisa melawan beragam pasukan musuh Di berbagai macam tempat Dan kemampuan skill yang berbeda-beda Di game ini juga dibekali dengan adanya beragam pelain mode permainan Yang dapat kalian pilih Dan juga di berbagai macam pelain layah Yang bisa dibilang cukup menarik Selain itu, para pemain juga bisa mendapatkan beragam tipe senjata Dari berbagai macam unit Dan diberkali penjanjian grafis Yang tergolong cukup powerful Hellfire Squales game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe permainan Yang mengambil pelat bergame perperan klasik Nah di game kali ini, para pemain akan diugaskan Untuk bisa melawan berbagai macam unit musuh Dari beragam alis pasukan Dan bidang skill yang berbeda-beda Sama seperti dengan game HP sebelumnya Di game ini, para pemain juga bisa memilih Berbagai macam unit senjata Dan damagenya yang berbeda-beda Dan juga di beragam pelain layah Yang terkesan cukup pada aktif Selain itu, para pemain juga bisa memainkan game saat ini Secara modem multiplayer Yang membuat game ini semakin menarik Dan juga kompetitif Pixel Danger Zone Dan ini yang menutup dalam video kali ini Merupakan salah satu plot tipe permainan FPS Yang tidak kalah suruh dari game sebelumnya Nah di game kali ini mengusung konsep bergaya battle royale Dan berarti, para pemain akan memberikan tugas Untuk bisa melakukan berbagai macam alias pasukan musuh Dari beragam negara Yang membuat game ini semakin menarik Dan juga kolektif Sama seperti dengan game material pada bomnya Di game ini, para pemain juga bisa mendapatkan Beragam belan senjata Melalui dari shotgun, pistol, granat, senapan serbo Dan masih banyak lagi yang bisa mendapatkan Selain andainya beragam senjata Di game ini juga dibekali dengan sudut play time up Yang bisa dibilang cukup beraktif Dan mengusung visual grafis Bergaya semi-colorful Dan itulah game Android Perkos CPP Starbuck versi kami Yang sudah kami rekomendasikan untuk memainkan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga rekomendasikan dari kami bisa menofat Dan sampai jumpa di video selanjutnya And viewers game lebih coklat di simple game Simple Enjoy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax